Tahun ke tahunnya, saat ini Perbanas Institut memiliki tiga fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Kami sangat berkompeten dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan bermartabat di bidang manajemen bisnis, keuangan, serta perbankan di sektor swasta maupun di sektor publik. Kemampuan dari Perbanas Institut dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri keuangan dan perbankan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Saat ini, program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi memberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang lebih dalam mengenai teknologi. Dengan peluang karir sebagai network specialist, web developer, business and system analyst, dan information system specialist. Perbanas Institut juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai kampus keuangan terbaik. Hal ini tercermin dari kurikulum program studi yang inovatif, kemudian dari fasilitas yang memadai, dan unit kegiatan mahasiswa yang membantu mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswa Perbanas Institut. Saya bangga menjadi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi karena mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi mendapatkan penghargaan di kaca internasional berbasis lumbung data yang diberikan oleh Kementerian Ristek Diktik. Sebagai kampus modern, Perbanas Institut juga menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap guna menunjang kebutuhan perkulian para mahasiswa dan mahasiswi kami yang bersiap memasuki dunia kerja. Fasilitas yang kami miliki antara lain, Laboratorium Dealing Room Laboratorium Bank Mini Laboratorium Bank Mini Syariah Cisco Academy Laboratorium Perpustakaan dengan koleksi buku dan e-jurnal yang terbaru Sarana Olahraga Sarana Ibadah Vodkor Taman Asri Launch Mahasiswa Gerai Investasi Dan Laboratorium Akuntansi dan Manajemen Kesuksesan mahasiswa Perbanas Institut Selalu menjadi prioritas kami Terlihat pada data profil alumni berdasarkan masa tunggu kerja dan profil alumni berdasarkan jenis pekerjaan. Selain banyaknya fasilitas yang dapat menunjang perkulian, di Perbanas Institut juga terdapat banyak jenis unit kegiatan mahasiswa sebagai sarana untuk mengembangkan talent-talent yang mereka miliki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kerana menonton! Kerana menonton! Kebanyakan Perbanas Institut Perbanas Institut adalah pergeluan tinggi pilihan utama bagi the next leaders, para calon mahasiswa diploma, sarjana dan pasca sarjana di bidang perbanas institutétait meter 500?? Keuangan serta informatika Perbanas Institut Envision your future today Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Terima kasih telah menonton 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 Beasiswa prestasi Baik akademik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kebijakan lainnya, adik-adik dan teman-teman semua tetap bisa memantaunya. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti workshop di Perbanas Institut. Saya kembalikan kepada Soi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ayu atas sambutannya. Next, kita langsung aja nggak perlu lama-lama mungkin kalian nunggu-nunggu ya dari Miss Adele untuk menyampaikan materi dan pelatihannya dari inti dari workshop hari ini. Untuk Miss Adele, Soi, persilahkan. Oke, makasih Soe. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, mungkin saya langsung share saja ya materinya. Saya ada jelasin sedikit saja. hari ini workshopnya kita Graphic Edition workshop using Figma. Apa sih? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu tapi ada juga yang belum tahu tentang apa sih Figma ini ya. Figma ini salah satu aplikasi ya yang biasa digunakan untuk desain ya. Nah, kita lihat. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman itu taunya Canva ya. Nah, ini bedanya Figma dengan Canva. Jadi, kalau Figma itu banyak plugin-nya sedangkan kalau di Canva itu sedikit. Kemudian, kalau di Figma ada layers tetapi di Canva tidak menggunakan layers ya. Kemudian, kalau di Figma kalau kita desain itu bisa apa minta teman juga mungkin satu tim gitu ya bisa untuk bareng-bareng kolaborasi desainnya. Kemudian, kalau di Figma itu bisa bikin poster, brosur, kartu, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa sebenarnya di Canva. Tetapi di Figma ini sebenarnya lebih bisa bisa untuk bikin UI UX. apa itu UI UX user interface user experience. Jadi, kalau teman-teman biasa lihat tampilan aplikasi sekarang pasti pada banyak ya yang belanja di Shopee. Nah, itu desainnya itu biasanya dibikin dengan program seperti Figma ini. Ada yang lain tetapi yang paling mudah saat ini sebenarnya adalah Figma karena dia free. Yang lain ada Sketch, ada Adobe XD tetapi itu semua berbayar. kemudian di Figma ini ini kita bisa mulai desainnya dari awal. Oke, kalau di Canva itu ada template-nya. Tetapi kalau pakai template kan lama-lama kayaknya kreativitas kita agak terbatas. Jadi, sebaiknya di Figma ini ini ada template-nya. Nah, ini mengenai Figma-nya jadi ini adalah aplikasi desain berbasis cloud kemudian dia bisa jadi alat prototyping untuk proyek digital. Bukan hanya bikin aplikasi yang tadi saya bilang seperti di Shopee tetapi juga untuk bikin desain website. Jadi, semua aplikasi sekarang kemudian website itu desainnya itu sudah dibuat berdasarkan namanya user interface. Biasanya pakai Figma atau Sketch atau Adobe XD itu. Nah, tadi penggunanya bisa kolaborasi kemudian dia editor grafis faktor. Jadi, kalau kita pernah dengar Adobe Photoshop atau Corel Draw itu juga untuk desain. Tetapi yang saya lihat itu lebih kompleks. jadi mungkin teman-teman kalau misalnya pakai Figma mungkin bisa lebih mudah untuk mulai bikin desainnya. Kemudian nah itu ya. Jadi, bisa bikin aplikasi desain UI UX untuk membuat situs web aplikasi atau komponen antar muka. Nah, kita mungkin mulai aja ya. Saya share di ini website. ini di browser saya. Saya menggunakan Chrome. Jadi, teman-teman bisa mulai dari login. semoga saya tidak kecepatan ya kalau kecepatan bisa tulis di chat ya. Jadi, login dengan Google bisa. Jadi, bisa di-download dulu nanti di-install di desktop mau pakai Windows atau Mac pun bisa tetapi bisa lewat browser juga. Ini saya login. tampilan yang ada. Seperti ini kebetulan saya ada beberapa. Sudah pernah bikin beberapa desain. Kemudian saya masuk di Figma West. Teman-teman bisa mulai sebenarnya pakai ada tadi new. sebentar saya kasih lihat dulu. Tadi bisa bikin file new saja. Saya balik dulu sebentar PowerPoint supaya lebih. Ini kalau teman-teman tadi login sudah login with Google kemudian masuk. ini ada design file tadi new design file sebenarnya seperti ini. Oke kalau sudah ada simbol seperti ini bisa diklik yang tanda panah nanti milih frame. Oke kalau sudah kita sekarang pindah berarti di Figma ini kita bisa bikin desainnya sudah ada ukurannya. Saya kasih lihat di Figma langsung saja. Jadi saya coba bikin ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan. Jadi kita bisa desain itu untuk misalnya handphone. Handphone nya apa sudah ada di sini. Kemudian kalau tablet apa saja ada pilihannya. Kemudian desktop kemudian presentasi kemudian jam tangan di sini baru ada Apple Watch kemudian paper yang paling kalau ada yang ketinggalan bisa ini saja langsung hilang saja kemudian paper yang paling apa ya paling bagus di Figma ini sebenarnya adalah untuk social media. Kan kita tahu ya teman-teman sekarang banyak yang suka posting di social media ada Twitter ada Facebook mungkin paling banyak sekarang Instagram saya coba ngambil Instagram post jadi kan Instagram ada post ada story saya coba pakai Instagram post ini dia langsung muncul ukurannya framenya langsung kelihatan kita mau bikin dulu yang seperti ini ini framenya kelihatan saya pindahin dulu supaya sejajar kelihatan ya ini kemudian nah teman-teman sudah dikasih ada drive untuk download gambar-gambar ini ya salah ya nah nanti teman-teman coba cari di drive ada gambar namanya BG1 salah BG1 namanya oke ada ketemu BG1 sebentar saya sebentar ya saya kalau tidak salah namanya BG1 oke BG1 oke benar BG1 nah BG1 ini ya teman-teman kalian bisa buka di file manager ya nah kemudian nah enaknya kalau disini ya kita misalnya ngambil gini terus kita bisa langsung kita copy kemudian pindah ke Figma pindah ke Figma nya oke ini nah kita bisa langsung paste disini Figma mungkin agak beda ya saya ambil dari sini aja nah ini ya teman-teman bisa pilih sih mau backgroundnya apa sebenarnya tapi kita sediain seperti itu kemudian nah ini saya tambahin teks ya jadi kalau tambahkan teks ini ada yang huruf T di atas logonya oke saya tambahin teks disini ya oke saya tulis saja oke ini saya tempatin disini nah ini jadi di Figma itu bisa kelihatan ya bisa kelihatan kalau dia mau ditempatin di tengah muncul garisnya nah itu ada muncul garisnya kemudian emoji nya saya ambilnya disini aja saya disini nah ini yang di belakang ini biasanya kan memang kalau di Instagram kita suka lihat ya pengen posting yang kayak quotes-quotes gitu nah ini salah satu contohnya salah satu contohnya seperti ini nah yang gambarnya di belakang itu ya itu bisa teman-teman ini kalau ini kan kebetulan image nya saya pakaiin fill nya lima ininya lima persen kalau ini jadi seratus nah dia jadi lebih terang gini oke karena supaya sekelihatan gini oke seperti ini cukup jelas mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari ini yang pertama ada teman-teman ada yang mau nanya ada yang mau nanya enggak kalau ada yang mau nanya boleh banget raise hand kok atau nanya dulu aja gitu ya enggak gue ada yang ya enggak bisa ada ya boleh boleh izin bertanya oh ada yang bahasnya sudah jelas dulu katanya gitu iya di jatuh siapa yang mau nanya silahkan iya saya oh iya silahkan mohon maaf sebelumnya karena belum bisa on cam karena situasinya enggak memungkinkan karena sinyalnya iya gak apa-apa oh iya itu dukman ya backgroundnya pakai yang mana ya mis soalnya iya sebentar ya saya kayaknya backgroundnya memang agak beda kali ya sebentar saya oke nah kalau mau pakai background yang BG1 kayaknya sih memang agak beda ya maaf ya agak beda backgroundnya saya coba pakai yang ini aja yang BG1 sebenarnya ini agak beda nah ini kalau saya pakai background yang BG1 ini harus disesuaikan ukurannya dan ini kalau teman-teman lihat kan kalau misalnya kita kopas copy paste tadi kalau teman-teman lihat itu weight size-nya Instagram post itu 1080 x 1080 gitu jadi ini supaya menyelesaikan saya tulis 1080 di sini di weight-nya ya jadi di di weight-nya apa lebarnya kemudian ini tingginya saya tulis sama 1080 nah hati-hati ini ini karena ini apa ada logo di sini jadi kalau misalnya yang satu di ukurannya satu dirubah maka yang lainnya juga berubah nah ini dimatikan aja kemudian kita tulis lagi gitu nah gak kelihatan ya nah karena kenapa posisinya rupanya di luar jadi ini dirubah x-nya 1 y-nya 1 gitu nah kenapa masih gak kelihatan ini di sini bisa lihat image dia kan image 99 itu di luar dari ini kan namanya Instagram post 1 ya harus dipindahin ke dalam ditarik aja klik and drag aja gitu nah kenapa gak kelihatan lagi sebentar karena masih di luar 1 nah baru kelihatan nah tadi tulisannya timpa ya jadinya ya karena kan musimnya background dulu kemudian baru tulisan sama emoji-nya nah kalau gini supaya dia ada di belakang ya kita klik kanan aja kemudian kita send to back gitu nah karena ini gak kelihatan ya karena opacity-nya masih 100% jadi kurang masih terlalu nyala gitu jadi kita jadikan aja 50% gitu oke cukup jelas ada yang mau ditanya ada yang mau ditanya simple ya jadi udah pada bisa bikin Instagram post ya jadi bisa bikin quotes-quotes dan sekarang banyak tuh yang Instagram post isinya quotes-quotes nah teman-teman udah gak bisa bikin berarti kayak gitu oke oke kalau sudah cukup jelas berarti kita pindah ke project berikutnya ya kita mau bikin flyer seperti ini ya ada yang mau nanya saya ingin bertanya kan Miss tadi kan menjelaskan kalau tampilannya itu bisa dilihat apa pakai iPhone atau pakai desktop nah semisal kalau kita tampilannya itu responsif gitu responsif design itu bisa gak ya maksudnya kelihatan di handphone gitu ya tampilannya seperti apa iya tapi kan kita bisa nentuin pakai iPhone X atau pakai di desktop misal kalau kita responsif design bisa dilihat di HP maupun di laptop itu bisa gak ya bisa tapi kalau jadi install ada namanya Figma di handphone tuh ada namanya Figma di aplikasi coba sebentar ya teman-teman bisa cari namanya Figma tapi gak bisa design ya jadi namanya Figma Mirror kelihatan gak ada namanya Figma Mirror sebentar nah pakai Figma Mirror ini ya nanti teman-teman login pakai akun yang sama ya pakai akun yang sama kemudian nanti di sini sebentar di sini itu ada play-nya bisa lihat ada present gitu oke tanda play ini kalau saya present ya nah ini harusnya kelihatan yang sama di handphone di Figma Mirror itu gitu oke baik misal kalau kita punya navbar gitu di atas itu punya apa navbar kayak menu gitu oh navbar navigation bar itu bisa gak ya nampil di di hp nanti itu gak ngeganggu gitu kalau di laptop kan lebar gitu kalau di hp itu kan biasanya kalau gak responsif kalau gak dikasih responsif design tuh kayak itu loh kenapa kemana-mana gitu menu-nya biasanya ya bisa nanti kan mudah-mudahan sampai ya yang terakhir nih ini ada 4 proyek yang proyek terakhir tuh bikin tampilan untuk di android gitu ya jadi mungkin lanjut dulu ya nanti kita lihat oh baik terima kasih oke sama-sama oke ini udah ya yang desain satu oke sekarang kita masuk ke desain yang kedua kita mau bikin yang seperti ini ya sama ya jadi kan kalau teman-teman lihat di instagramnya perbanas ya itu kan banyak flyer-flyer seperti ini postingannya ya nah coba kita bikin tadi sama ya ambil frame kemudian pilih mau bikinnya apa apa instagram post itu ya saya oke nah teman-teman bisa lihat di drive ada yang bg2 ya bg2 itu diambil copy paste aja saya ngambil dari sini aja ya biar cepet oke sebentar oke ini ya kemudian saya ambil ini ada logo perbanas teman-teman bisa ambil logo perbanas yang itu namanya logo vertikal ya logo vertikal tulisan putih gitu logo vertikal tulisan putih nah ini kalau kita ambil kalau ini kan masih abu-abu nih kalau kita ambil logo vertikal tulisan putih nah saya masukkan ke sini saya kopas nah ini kan gede ya kita tinggal ini dan ini harus proporsinya sama ya maksudnya supaya bagus saya ambil kekecilan nah misalnya seperti ini oke nah teman-teman bisa berarti ya tempatin yang kampus merdeka kemudian yang logo perbanas institut ini ya sama seperti itu caranya nah ini kalau teman-teman misalnya ini kan putih ya ada caranya buat remove background gitu jadi kita bisa remove background nama webnya remove.bg ini kita tinggal upload image-nya apa kemudian misalnya ini tapi ini kayaknya hilang deh nanti ini saya langsung aja pakai yang ini aja dulu oke oke saya pakai ini aja dulu oke kampus merdekanya saya ambil oke nah masukin text-nya sama ya kayak tadi pakai yang ada logo text ini tinggal dimasukin ke sini nah ini kalau mau diganti-ganti apa warnanya pun nggak masalah di sini ada di kanan ya tinggal di klik di warna hitam ini karena tulisannya hitam nah tinggal kita misalnya kita mau putih atau mau kuning gitu ya tinggal ganti-ganti aja nah kemudian gambar yang ini nah ini yang teman-teman dapat di drive sepertinya belum di apa di jadi di remove background-nya ya jadi nanti di remove dulu baru dimasukin ke sini gitu oke seperti itu oke ada pertanyaan mungkin nah ini teman-teman bisa lihat nggak saya kasih lihat ini di handphone saya kelihatan nggak kelihatan mesti ini di handphone kalau teman-teman tadi udah install figma mirror-nya itu kelihatan tampilannya ini yang sudah dibikin gitu ada pertanyaan jelas oh sip udah pada bisa nih kayaknya ya jadi udah mulai bisa nanti teman-teman bikin desain gitu ya pakai kemudian selanjutnya kita coba bikin sertifikat ya kan kita sekarang kalau banyak karena banyak webinar gitu ya jadi biasanya ada sertifikat kan dapat gitu nah ini kita coba bikin nah ini sertifikatnya seperti ini ya kita coba bikin jadi bikin frame baru nah kalau ini bisa dipilih A4 ya ini saya pilih A4 nah ini kan dia portrait ya sedangkan ini landscape nah teman-teman pilih di kanan ada ini tulisan frame kanannya itu ada gambar ini portrait ini landscape nah kemudian ini nanti di nah ini kelihatan ya ukurannya jadi kalaupun misalnya teman-teman ukurannya nggak mau segini bisa dirubah tetap disini diubah aja gitu ya diubah aja kemudian ini saya ngambil BG3 di workshop ada BG3 ya BG3 ya ok ok Kemudian Nah ini pakai logo perbanas yang Vertikal Eh sorry Yang horizontal Horizontal Nah kalau tulisan kan teman-teman bisa ya Nambahin tulisan sertifikat Kemudian diberikan kepada Namanya siapa Saya ganti misalnya Saya pakai nama saya Jadi siapa nanya Saya pakai namanya Farid Gitu Ya Saya bikin sertifikat sendiri Oke ya Ada pertanyaan Ada pertanyaan Jelas Ini jelas kali misalnya Gak ada yang nanya nih Atau langsung Gak ada jago-jago Iya nih kayaknya Miss Ya boleh Oh ada Disin bertanya miss Ini kalau untuk Tombol shortcut Copy paste Tadi kan backgroundnya ini Kayaknya di copy paste gitu ya Nah itu tombol shortcutnya apa ya Control C Di copy nya Terus control V Di paste nya Oh kalau ini dari Dari google drive ke Dari google drive ke Ininya Oh di download dulu Oh di download dulu Ya di download dulu Baru nanti dibuka Biasanya kan kalau pakai apa Windows Windows ya Iya Windows Ya Biasanya kan kebuka image viewer tuh Nah itu dari situ aja Di copy Nanti paste nya di figma nya Oh iya Gitu Bisa ya Oke Kalau ini sudah bisa Kita bikin yang ini nih Berarti Kita bikin yang Nah ini yang Di bawah yang keempat ini Ya Ini tuh Desain untuk UI UX sebenarnya Ya User interface Jadi aplikasi Nah ini bikinnya Kalau teman-teman lihat ya Yang sertifikat udah ya Berarti ya Udah cukup jelas Ini kalau kita bikin Yang tampilan ini Kebetulan karena handphone saya Android ya Saya pilih Android ya Teman-teman bisa pilih yang Kalau handphone nya iPhone ya bisa Pilih yang iPhone aja Ini frame ya Nah ini saya pilihnya Ini ada Android Kalau iPhone ini banyak nih Karena rupanya iPhone itu Ukurannya banyak Macem-macem ya Beda handphone Beda tipe aja udah Beda ukuran Ini kalau Android sama Nah ini Si polo seperti ini Nah saya ngambil Yang BG4 ya Ada BG4 Ya bener BG4 Saya ngambil dari sini ya Jadi kalau itu saya udah download Terus kemudian saya copy Saya paste ke sini Kemudian logonya Sama ya Teman-teman tadi ambil Bisa logonya Nah ini cara buat yang ini nih Ada Kayak apa Eclipse gitu ya Pakainya di sini Ini ada yang gambar rectangle Klik di bawahnya Nah ambilnya yang ellipse Ellipse Tinggal Kita tarik ini Nah terserah mau dikasih warna Misalnya Tuh Nah gimana supaya ada textnya ya Sama Dibikin ada text Tulis textnya biasa Nah ini sebenarnya fontnya semua itu Bisa dipilih Gitu Tapi biasa defaultnya itu memang namanya Nama fontnya Roboto Oke Kemudian warna textnya pun bisa di Ganti Misalnya mau hitam ya Spekrat Nah itu Nah itu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Oke, sampai sini cukup jelas. Warna font, bisa diberi kira-kira sehingga. Kalau di sini warna font-nya cuma itu saja. Tidak ada warna saja. Emang kalau Figma itu lebih agak simple ya. Jadi banyak nanti, kalau di Photoshop mungkin bisa gitu ya. Text-nya dikasih gradasi, kalau di Figma belum bisa seperti itu. Mesti ada plug-ins-nya lagi. Tampilan Figma tidak bisa seperti ini. Oke, nanti kita lihat ya. Mungkin nanti bisa ini ya. Kalau ada yang mau ditanya bisa share screen juga ya. Setelah ini. Pasti masuk ditanya jawab saja. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini gambar ini ada di drive ya. Dia namanya gambar 2. Bisa di-download. Kemudian di-download di sini. Nah, ini yang di bawah. Bikinnya copyright itu pakai rectangle tadi. Saya bikinnya gini. Tinggal diganti warnanya. Nah, tulisannya tinggal dibuat sama. Oke, sampai di sini cukup jelas. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat nggak? Ini ada kecil-kecil gini. Memang kalau di handphone begini ya. Jadi, biasanya kita bikin desain itu tampilan seperti ini. Kemudian nanti ada programmernya yang bikin. Oh, nanti kalau klik ini larinya ke halaman mana, ke halaman mana gitu. Jadi, kita tidak bikin programnya, tapi kita bikin desainnya gitu. Nah, kalau mau ada gambar kayak gini. Jadi, kita kasih tahu juga gitu ya. Nah, kalau di sini nanti ada Wi-Fi-nya, ada tampilan signal, ada baterai. Nah, itu ada namanya plug-in. Plug-in ya. Jadi, ini kalau teman-teman lihat plug-in. Nah, ini pakai plug-in namanya iconify. Caranya gimana? Jadi, kita browse. Klik di browse plug-in in community. Kita cari ini. Iconify. Icon deh. Kalau icon deh biasanya. Nah, ini sebenarnya banyak gitu ya. Bisa ya. Coba iconify. Di-plug insta ini. Nah, tinggal di-install aja. Kalau udah di-install, dia muncul nanti di sini. Iconify. Kalau kita klik. Nah, kita bisa cari. Misalnya, kita mau tadi nyarinya apa? Signal. Wi-Fi gitu ya. Itu kan signal Wi-Fi. Nah, di sini keluar. Tinggal dipilih aja. Misalnya mau yang ini. Terus. Ya, agak ini ya. Saya pindah ke ini dulu ya. Ke desktopnya aja dulu. Sebentar. Oke, ini. Oke, ini. Plug-ins. Iconify. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan komis. Oh, ya. Nah, ini pilih ikonnya. Misalnya signal, saya import. Nah, ini. Kalau di sini ingat ya. Ini harus dimasukkan. Di ini kan karena saya pakainya Android. Android 1. Android 1. Jadi, harus dipindahin ke dalam sini. Kalau enggak, dia hilang. Ini kecil banget nih. Nah, ini tinggal taruh sini. Misalnya mau baterai, tadi kan sama ya. Kalau di-import. Jangan lupa. Oh, udah masuk. Sini. Add-re. Lupa. Tunggu. 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 Saya. Sini. Oke, nanti bisa tinggal tambah yang lainnya lagi. Eh, Dennis ya, ketinggalan. Oke. Saya ulang ya. Saya hapus dulu. Oke, jadi nambahin icon-iconnya itu caranya adalah ada plug-ins. Biasa dari sini juga bisa. Plug-ins, ada iconify. Sampai sini sudah bisa ya? Tadi sudah install belum? Tadi siapa? Si Dennis. Dennis. Oh, belum install. Oke, kita dari installnya dulu kalau gitu. Oke, jadi kalau installnya itu jadi saya pindah ke ini deh. Supaya jelas. Oke, installnya dari sini. Ada menu, kemudian plug-ins. Iconify apa. Kemudian browse. Browse plug-ins in community. Nah, ini cari saja. Tadi kan ada icon. Nah, sebenarnya banyak ya. Ini kalau files. Tapi kita ambil yang plug-ins. yang saya pakai namanya iconify. Iconify. Kalau misalnya belum di-install, di sini kan ada tampilannya kayak gini. Ini karena saya sudah install, jadi kelihatan install tulisannya. Sudah, bisa ya Dennis ya? Oke. Oke, saya pindah lagi ya ke sini. Nah, kalau ini nanti dari iconify-nya tinggal diambil saja. mode yang mana. Ini karena saya share screen, jadi layarnya terlalu besar di sini. Saya tidak bisa pakai. Saya pindah ke aplikasi desktop-nya. Tampilannya sih sama saja sebenarnya ya, teman-teman. Nah, gini. Search plug-ins. Iconify. Saya nyari misalnya tadi ya, baterai. Nah, ini. Ini dipilih. Pilih. Turun di bawah. Ada import icon. Kalau sudah import. Ini kelihatan nih. Gameponnya. Nah, di sini. Sama kalau mau yang signal. Bisa juga. Kalau share gini nih. Jadi hilang dia. Bisa ditambahin apa saja sih. Oke. Begitu, teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanya. Ada pertanyaan. Tadi siapa ya? Siapa tadi? Andini. Tampilan Figma tidak bisa seperti yang di share screen. Maksudnya. Yang tampilannya itu gimana? Coba. Andini mana? Coba. Diunmute saja. Siapa tadi? Andini. Kenapa? Maksudnya tidak bisa seperti yang di share screen? Tidak bisa. Tampilannya masih. Tampilannya sekarang apa? Tampilannya. Saya pakai HP, Miss. Oh, pakai HP. Kalau pakai HP. Maksudnya tidak bisa ngedit. Kalau pakai HP. Harus pakai komputer atau laptop. Oke, makasih, Miss. Oke. Ardiansya. Oke. Ini zoom in, zoom out. Bisa pakai itu saja. Ardiansya. Kalau pakai scroll mouse mungkin. Saya tidak tahu. Itu Windows ya. Mungkin pakai kontrol di keyboard. Kemudian di mouse-nya ke atas atau ke bawah. Bisa juga pakai kontrol plus, kontrol minus di keyboard. Bisa juga. Oke, Miss. Terima kasih. Bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Apa sih? COVID-19. Tulisan efek. Yang tulisan ini gini ya. Ada ini ya. Efek. Bisa dicoba. Kalau gini. Misalnya pilih tulisan tadi ya. Layer blur. Jadi tulisannya jadi agak blur gitu. Ini karena ininya solid. Jadi kalau misalnya pilih yang background blur. Pasti belakangnya yang blur gitu. Ada lagi? Oke, bisa ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman selain bisa lihat di mana? Handphone ya. Itu teman-teman juga bisa. Nanti kan ada lomba tuh. Nah, nanti minta dikirimnya dalam bentuk JPEG. Nah, caranya gimana? Itu teman-teman ini. Jadi, seperti ini ya. Pilih satu project gitu. Satu desain. Terus di menu file ada export. Sebentar. Saya pilih yang ini misalnya. Bentar ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini misalnya. Nah, tapi harus pilihnya satu project ya. Tuh. Kalau ini kita pilih. Cuma emoji-nya. Sorry, ini contoh aja dulu ya. Bentar. Nah, ini sebenarnya ada di sini. Di kanan ada export. Nah, bisa pilih JPEG. Nanti kan dimintanya JPEG tuh. JPEG. Nanti export ini kan hitungannya tiga layers gitu. Satu, dua, tiga gitu. Jadi, tinggal export three layers. Langsung disimpan aja. Mau disimpannya di mana gitu. Plugin itu biasanya pakainya Iconify itu. Kemudian ada yang buat gambar ya. Yang buat gambar. Itu ada. Unsplash. Unsplash. Coba saya siap dulu. Ini ada beberapa website yang teman-teman bisa pakai. Oke. Saya kasih. Ini kan tadi ya. Remove.bg untuk nge-remove background. Kemudian... Ini unsplash. Ini salah satu yang bisa dipakai di Figma juga untuk ngambil gambar-gambar. Ini unsplash. Tapi kalau websitenya ini ya. Di Figma plug-innya ada unsplash juga. Plug-in. Bisa di-browse. Jadi, Nah, ini bedanya sama Canva gitu. Jadi, kalau Canva itu kan ada plug-ins kan. Teman-teman kan cuma pakai yang ada aja gitu. Kalau free juga sangat terbatas ya. Jadi, mesti bayar. Bayarnya juga bulanan ya. Kalau ini kan enggak. Karena dia komunitasnya udah cukup besar gitu ya. Jadi, bisa... Free-nya banyak gitu. Kalau ini kan misalnya. Unsplash. Nah, ini ada plug-innya. Jangan lupa ya ini. Sini. Ini ada plug-innya. Nah, saya udah install. Oke. Kemudian... Selain itu, website yang bisa dipakai. Yang lain. Nah, kalau mau ngambil gambar-gambar kan tadi unsplash bisa. Ada Freepik ya. Teman-teman kayaknya juga udah tahu. Freepik.com. Kemudian ada... Nah, kalau mau belajar UI-UX-nya ini ya. Ada uplabs. Ini ada yang berbayar. Ada yang free. Kalau mau belajar, lihat-lihat desain-desain orang-orang gitu ya. Yang lain. Kemudian juga ada Dribble. Dribble.com. B-nya tiga ya di tengah. Ini juga bisa lihat dari sini. Desain-desain. Tidak hanya aplikasi, tapi desain website. Kemudian ada... Nah, ini GiniVeb. Ini GiniVeb, sorry. Kebanyakan iklan ya. Sebentar. Jadi... GiniVeb. Ada pertanyaan. Ya. Ilyas, kalau plug-in-nya bawaan community udah bisa. Yang penting kan ada ditulis ya. Free-nya gitu. Saya kasih lihat. Kalau community. Jadi dia kayak open source gitu. Nah, ini. Tinggal nyari aja. Misalnya tadi kan. Misalnya nyari picture. Icon deh. Icon. Nah, kita cari. Ini ada 82. Bisa kelihatan enggak? Ya. Ada 82. Tergantung aja. Nah, ini udah free semua nih. Enaknya gitu. Kalau di-canval kan enggak ada ya. Yang seperti ini. Gitu. Jadi, bisa milih. Oke. Plug-in apa? Oh ya, Yohanes udah ya. Tanyanya. Kemudian, tadi ya. Lanjut dulu. Nah, ini mycolor.space. Ini sebenarnya untuk bentukin. Kita mau bikin desain itu. Warna-warna yang cocok tuh apa? Jadi, kalau misalnya kita. Kita masukin. Misalnya kita mau warna biru. Nah, biru yang ini cocoknya apa ya? Kita generate. Nah, nanti muncul. Nih, cocoknya mau warna-warna ini. Sampai ada kode-kode hex-nya ini kan. Tinggal kita. Di kopas aja. Di copy paste. Nah, kalau misalnya kayak gini ya. Saya coba di sini. Misalnya ini deh. Saya lepas ke sini. Nah, ini kan warnanya gini. Saya ambil yang di tengahnya. Bentar ya. Jadi, kelihatan bahwa dia udah milihin gitu. Warnanya. Supaya. Kelihatan gitu ya. Kayak agak gradasi gitu. Kemudian. Oh ya, selain itu juga bisa ngambil gambar ya. Download gambar dari namanya Vector Stock. Ini ada yang berbayarnya juga. Jadi, tidak semua gratis. Kalau yang di unsplash itu kan semuanya gratis. Kalau ini ada berbayarnya. Tapi menurut. Kalau saya sih. suka di sini ya. Karena kayak ada yang abstrak-abstrak gitu. Gitu backgroundnya. Yang tadi yang bikin sertifikat itu. Saya ngambilnya dari Vector Stock. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin nanti bisa di sesi pertanyaan aja mungkin, Miss. Buat semuanya nanya. Bisa dilanjut. Sebenarnya sih udah. Khawatirnya begini. Nah, coba teman-teman coba bikin ya. Ini saya dulu belajar. Pertama waktu pas belajar bikin UI, UX gitu ya. Coba teman-teman bikin. Seperti ini. Buat latihan. Sebentar. Bentar saya. Ke home dulu. Nah. Ini waktu pertama saya belajar UI, UX ya. Seperti ini. Gitu. Jadi. Nanti. Mungkin ini kan cuma pelatihan dasar pemakaian, pembuatan, flyer, poster, sertifikat gitu ya. Nah. Coba teman-teman bisa lihat. Seperti ini. Jadi tadi kan nyari ikon-ikon segala macam. Gitu. Oke. Nah. Saya bisa. Mungkin. Bisa share mungkin ya. Kan pesertanya. Ada beberapa orang. Mungkin lima orang gitu. Share tadi. Udah bikin. Yang kita. Apa yang saya sudah kasih contoh. Jadi kita tahu bahwa teman-teman itu bisa. Ada yang mau share? Ada yang bisa share? Mungkin. Bisa share. Bisa share. Kan kan? Ada yang bisa share? Seperti tadi. Seperti tadi. Mungkin ada yang mau coba share screen enggak? Masalah hasil-hasilnya. Atau ada yang pengen ditanya ini. Tapi sudah selesai ya materinya ya, Miss? Iya. Sudah selesai. Nah. Ini kita sekarang bisa masuk sesi tanya-jawab nih. Kalau kalian. Maksudnya tanya-jawabnya lebih banyak. Benar. Jadi kalau kalian ada yang emang pengen share screen dan nanyain. Boleh banget kok. Nanti kita kasih izin share screen-nya gitu. Ada kok ya. Siapa tadi? Ya nanya-nanya aja. Aku bacain nih. Wait. Maaf Miss. Apakah bisa plug-in phone? Kata dia. Mana sih? Plug-in phone. Oh. Phone. Coba deh. Kita. Ada. Saya share screen ya. Nih. Sampai phone-nya Cainis juga. Saya pengen lihat. Tadi berpada bikin. Jadi enggak kayak gimana. Pengen lihat. Jadi kan tahu gitu. Kalau oh iya. Berarti bisa gitu. Karena workshop kan. Biasanya. Kalau kita workshopnya offline kan. Kita bisa lihat ya. Hasilnya teman-teman bikin itu seperti apa. Nah itu gitu. Jadi kita tahu ya. Oh berarti kita bisa. Udah apa ya. Apa yang kita jelaskan. Udah bisa dimengerti gitu. Udah dapet. Udah tersampaikan gitu ya Miss. Betul. Gitu. Mungkin ada yang mau menjadi sukarelawan nih. Untuk nge-share screen. Tadi kan. Aku udah ngingetin di awal ya. Ini ada lombanya. Jadi pas Miss Adele menerangkan. Kalian nanti hasilnya ikut dilombain guys. Jadi ada yang mau nanya. Nggak nia tahu. Siapa tahu minta ditanya nih Miss. Nih kurang apa ya Miss atau apa. Siapa tahu adeg gitu kan. Tapi nggak ada ya Miss ya. Yang nanya tadi aja tuh. Siapa nge-share screen. Beda perangkat nih. Silahkan. Oh. Kenapa? Apanya maksudnya? Beda perangkat. Oh beda device ya. Sama desainnya ya. Iya beda device. Oh gitu. Udah bisa share screen. Coba. Kayaknya tadi kan. Ini kayaknya ada yang nanya nih. Kayaknya Kavizin sering nanya deh. Coba nih. Makanya Kavizin coba. Nggak bisa ya share screen ya. Beda perangkat ya. Atau nggak Kavizin nih Miss. Kavizin dari tadi nanya terus nih. Kavizin paham. Kavizin paham. Kayak itu kan. Udah install Figma mirror belum? Di handphone. Nah itu bisa di-share tuh Figma mirrornya. Jadi kan kelihatan. Kalau zoomnya pakai handphone. Nah yang di-share Figma mirrornya aja. Oh Miss laptopnya lemot katanya. Oke. Oh iya ya. Oke. Andi Muhammad Dirapsha. Letak dari perbedaan Figma dengan Corel Draw. Sebenarnya sama sih ya pakai faktor gitu. Cuman saya dulu justru pakai Corel Draw awalnya. Jadi kalau Corel Draw itu tidak sesimpel Figma ini. Dan tidak plug-innya. Kalau yang saya lihat lebih ke plug-innya. Jadi kalau plug-innya itu lebih banyak di Figma ini. Karena Figma kan emang software-nya kekinian. Kalau Corel kan kebutuhan udah lama. Dan saya lihat tidak terlalu banyak kemajuannya dibanding dengan Figma ini. Tidak bisa kolaborasi juga gitu kan. Terus kemudian intinya sih lebih banyak lah. Lebih kayak plug-in-plug-innya gitu lebih banyak. Kalau Corel itu kan enggak ya. Kalau saya lihat. Kalau ada dan Figma ini anaknya bisa online gitu. Jadi tidak perlu install di desktop pun sebenarnya tidak apa-apa. Jadi tidak memperatkan. Makanya kalau misalnya mesti pakai install itu kan kadang memang terlalu berat gitu. Saya ini dulu. Oke kita masuk sini. Saya mungkin kasih tahu sedikit ya tentang UI, 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 UX. Supaya teman-teman nanti mungkin kita akan ada pelatihan workshop juga tentang UI, UX. Kalau tidak kelihatan. Oke. Nah. Ini UI, UI, UX ini. Kalau teman-teman lihat aplikasi di, termasuk aplikasi Instagram ya juga. Itu semuanya dibangun dari program-program seperti ini. Figma, Adobe XD, Sketch. Sketch itu lebih ke ini sih. Lebih untuk Mac gitu. Nah. Kalau teman-teman lihat. Ini contoh UI, UI, UX. Nah makanya kan nih. Kayak gini. Ini kan bisa ke atas ke bawah ya. Kemudian yang digambar sini ini bisa ke kiri ke kanan. Jadi ini tampilannya sebenarnya nanti di handphonenya seperti apa. Ya ini. Gitu. Mungkin ada yang mau coba desain flyer atau... Kan mau di lombakan tuh flyer. Nah coba deh desain flyer. Kalau ini kan sederhana banget. Memang sengaja saya pilihin sebagai sederhana banget. Karena kan khawatirnya ada yang belum pernah pakai Figma sama sekali gitu. Jadi kan harus benar-benar diajar dari basic gitu. Siapa yang nanya? Halo Miss? Ya, ya, ya. Silahkan. Ya. Siapa yang nanya? Mungkin bisa dicelasin satu-satu fungsi toolnya yang ada di Figma. Toolsnya yang ada di Figma maksudnya? Tadi kan sebenarnya ini ya. Toolsnya itu maksudnya ya ini kan. Kayak gini kan tadi. Desain untuk social media, poster gitu kan. Kemudian yang ini untuk tadi ada bentuk-bentukannya. Ya, ya. Rete-segi panjang atau kotak. Bikin line, bikin tips. Nah ini yang bisa dipakai gitu ya. Ini teks gitu. Terus ini, nah bisa kayak desain gitu ya. Tapi kan kita kebetulan hari ini kan belajarnya baru dasarnya aja ya. Basicnya ya. Jadi saya nggak terlalu banyak mau explore yang lebih advance lagi gitu. Kemudian, tadi ada pertanyaan. Tadi siapa yang nanya? Tools apa yang mau ditanya? Ardian Syah, tools apa nih yang belum paham banget mungkin mau ditanya? Apa yang belum paham? Gini. Mungkin ada nih pertanyaan dari Andi Muhammad nih, mes. Nah jika banyak. Ya, Kak. Terus apa bedanya nih dengan Adobe Photoshop yang notabininya laki-gambar, Kak gitu? Apa tuh mispilihnya? Nah, Adobe Photoshop itu, itu kan mesti di-install ya. Dan biasanya spek dari komputernya itu harus tertentu. Agak lumayan. Nah kalau ini nggak usah di-install, Figma ini. Nggak usah di-install, jadi lebih ringan gitu. Nah memang kelemahan dari Figma ini mesti pakai koneksi internet gitu. Kecuali kalau memang tidak kolaborasi ya. Kalau tidak kolaborasi, oke. Nggak usah pakai koneksi internet. Tapi kalau mau kolaborasi, jadi biasa kan kalau kita bikin desain ya. Mungkin kalau ada Photoshop kan bikinnya jadi sendiri kan, bikin sendiri. Nah tapi karena ini ada timnya, nah pakai Figma ini jadi bisa kolaborasi. Bisa bareng-bareng tim gitu. Jadi nggak cuma satu orang aja yang bikin gitu. Oke, kemudian profesi UI UX, skill apa? Ya tadi ya, yang jelas Figma pakai salah satu aplikasi. Mau Figma, mau Sketch, atau Adobe XD. Karena kalau pakai di Adobe Photoshop itu agak susah bikin tampilan UI UX. Kalau ini kan Figma, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada bisa banyak gitu. Kayak gini ya. Ini saya contohin mungkin. Sebentar. Saya stop share dulu. Nah kebetulan saya berapa kali bikin flyer, sertifikat, background zoom itu semuanya pakai Figma. Saya nggak pakai Photoshop. Karena ada Photoshop itu saya nggak terlalu mengusah sampai dalam gitu. Nah kemudian juga Corel. Justru saya bisa Corel tapi udah agak lama juga. Kebanyakan udah lari ke Figma ini aja gitu. Nah ini. Ini saya bisa bikin semuanya di sini. Poster, sertifikat, background. Semuanya ada di sini. Buat yang mungkin saya bisa bantu jawab tadi ya. Untuk perbedaan-perbedaan tadi ya. Jadi kalau mungkin kalau ibarat, maaf saya nggak bisa on-camp ya. Mungkin kalau misalkan apa namanya, ibarat pisau itu kan banyak tuh pisau ini ya. Ada yang buat ngotong buah gitu ya. Jadi ibarat software ini sama gitu. Sebetulnya ada, masih-masih punya kelemahan, punya kelebihan gitu ya. Nah dibandingkan kalau misalkan spesifik Figma dengan Adobe, mungkin kalau Adobe ini, kalau kita benar-benar menggunakan Adobe yang license itu mahal loh. Jadi emang, sekali lagi, itu yang menjadi pertimbangan kalau kita gunakan Adobe, Photoshop atau apapun ya. Produk Adobe itu mahal. Hasilnya mahal. Walaupun ada ya itu ada yang krek-rekkan atau apa gitu ya, itu ya itu pribadi lah. Tapi untuk edukasi dan ini ya terserang kita belum berani ya untuk apa namanya yang menggunakan itu gitu ya. Tapi kalau di sisi lain, kalau misalkan mengedit foto, memang lebih tepatnya Photoshop ya. Dia bisa manipulasi mati-mati, bisa ada crop-nya lebih halus dan menggambungkan pakai mask itu ya, pakai clipping mask itu juga lebih halus dan sebagainya. Tapi di sini juga ada. Mungkin kalau di Figma ini mungkin lebih ke, ininya kita free dan kita bisa kolaborasi dan memang untuk proyek-proyek yang terkait dengan apa namanya, pembuatan desain UI, UX gitu ya. Kebanyakan si developer itu menggunakan ini gitu ya. Tapi kalau memang mau ngedit fotonya yang lebih halus, saran saya mungkin ke Photoshop gitu ya. Misalkan ada gambar atau foto yang memang perlu kita retouch gitu ya, kita desain ulang ya itu silakan aja di Photoshop. Tapi layoutnya di sini lagi gitu ya. Itu aja mungkin Bu Adel. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Kebetulan Pak Anto ini biasanya pakai Photoshop gitu. Kalau saya kan biasanya pakai Figma, jadi ya itu yang tadi Pak Anto bilang gitu loh. Figma ini gratis. Kalau Adobe kan udah mesti install, bayar dan tidak bisa kolaborasi. Nah ini lebih ke arah karena Figma ini dipakai untuk desain UI, UX. Di mana kalau desain UI, UX kayaknya nggak bisa sendiri ya. Biasanya mestinya tim gitu. Nah kebetulan waktu itu belajar untuk desain UI, UX ternyata ini bisa dipakai untuk bikin desain, flyer gitu, sertifikat yang simple-simple gitu. Sebenarnya tidak perlu pakai Photoshop gitu. Bisa pakai Canva gitu. Tapi kalau pakai Canva kan terbatas ya gitu. Jadi cuman pakai template yang ada, ya bisa sih ada beberapa mungkin tambahan. Tapi yang jelas ini lebih luas. Plakainnya banyak banget gitu. Gitu. Oke. Ada lagi. Mas Ilyas mungkin tuh mau open back. Silahkan Mas Ilyas. Oh silahkan. Ya silahkan Mas Ilyas. Udah kedengeran belum? Udah, udah. Oh gini ya. Tadi kan yang saya pahami, fitur utama Figma itu untuk desain sama prototyping ya? Iya. Boleh sedikit dicontohin nggak Kak? Fitur prototypingnya itu yang kayak gimana cara penggunaannya? Sebentar ya. Sebenarnya sama sih ya kayak desain itu. Kemudian nanti dijadiin prototype gitu. Sama aja sebenarnya. Mas Ilyas. Gitu. Tapi untuk fiturnya sendiri gimana penggunaannya? Sama. Cuma dibedain ke prototype saya sih. Sebentar. Bisa coba ini. Agak lama ya. Kalau kita klik di prototype-nya. Ini kebutuhan. Sama sih sebenarnya nih Mas Ilyas. Saya sih belum pernah bikin sampai prototype ya. Biasanya kan saya bikin cuma ini aja. Desain-desainnya aja gitu. Ini nggak itu ya. Maaf Kak. Terima kasih ya. Yang kita ajarin. Yang kita ajarin aja dulu. Belum kok prototype-nya. Ya maaf Kak. Nanti mungkin bisa lanjut nanti. Ayo. Nanti pas ini aja. Kita kan mau ngadain lagi workshop UI UX ya. Oke oke. Nah disitu. Gitu. Karena kayaknya kalau kesitu tuh kayaknya udah terlalu luas juga. Terima kasih Kak. Ada yang mau share nggak? Saya penasaran pengen tahu aja. Apa? Apakah sudah pada bisa? Gitu. Hah? Deniz mau katanya. Ya silahkan Deniz. Mau share. Mungkin boleh diizinkan di share screen Deniznya. Sudah. 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 Silahkan. Mana? Oh saya stop share dulu. Oke. 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 Deniz mau pakai Windows ya. Nah ya. Cepat ya bikinnya. Berarti Deniz. Oke. Ya. Malah bisa ini ya Deniz. Ada yang mau ditanya mungkin Deniz? Dari ini. Oh iya. Desain yang. Sorry. Gimana? Gimana mas? Desain yang nanti flyer ini nggak boleh dipakai ya. Buat lomba. Oh iya iya. Oke. Kenapa Deniz? Mungkin tadi sih yang bagian apa mis? Icon. Itu aja sih tadi. Tidak kesulitan. Iconify itu. Iya. Tapi sekarang udah paham. Oke. 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 Sama-sama yuk. Nah ini sebenarnya belajar UI UX ini ini salah satu dari yang akan kita ajarkan kalau teman-teman masuk di perbanes. Terutama di FTI-nya. Di FTI-nya kalau masuk ada belajarnya kayak gini. Yang ini diajarin sih memang masih dasar-dasarnya tapi nanti ada kelanjutannya lagi. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Oh iya. Boleh. Oke makasih. Oke sama-sama. Oke. Siapa lagi mungkin yang mau share? Ada yang mau share? Saya penasaran pengen lihat sebenarnya yang lain. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba bikin desain yang... Selain kalau desain seperti ini kan flyer udah oke lah ya. Mungkin mau nyoba bikin desain yang lain. Yang mau ditanya. Sentar. Stop share. Nah desain ini mungkin. Nah desain seperti ini. Ini desain UI UX sih. Mungkin ada yang udah mulai desain tertarik karena UI UX. Ada yang join karena tertarik dengan UI UX mungkin. Oke. Saya jadi penasaran. Ini paling jauh tinggal di mana ya? Ada yang dari luar kota enggak? Ada yang dari luar kota? Ada yang dari luar kota? Pemalang, Miss. Tendiri. Kelas berapa? Wih, pekalongan. Kalau masuk perbandas mesti ini. Eh, tapi sekarang online ya. Bisa. Kalau Figma itu faktor, bukan bitmap. Jadi lebih enak kan kalau faktor. Ini pertanyaan dari Agung ya. Figma itu faktor, bukan bitmap. Kalau bitmap agak susah kan? Bikin desainnya. Tak kengon. Wih, jauh ya. Aceh tengah. Baru tahu. Aceh tengah. Tak kengon. Oke. Ada lagi yang mau share? Yuk. Share yuk. Kita lihat desainnya. Oke, Bagas. Iya, Bagas. Silahkan. Bisa share. Oh, Atar jadi lagi bikin. Oke. Nanti kita lihat ya, Atar. Iya, Bagas. Bisa share. Malah lebih canggih. Bikin. Udah biasa bikin UI UX kayaknya. Bagas. Bagas dari mana, Bagas? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke. Bagas malah mantap. Malah lebih mantap. Malah udah UI UX. Nah, itu tadi Bagas yang uplab sama dribble. Kamu bisa itu, taruh desain kamu di situ. Kemudian nanti kalau misalnya ada beberapa teman yang waktu itu cerita. Nah, kemudian ada yang beli. Nah, lumayan kan. Dapat tweet dari situ. Iya, bener juga. Ya, udah pernah. Udah pernah. Udah sih, tapi baru satu. Oh, baru satu. Ini bikin apa, Bagas? Ini temanya tentang aplikasi bola. Oh, aplikasi bola. Jadi, kalau nanti misalnya kita adain workshop UI UX ya, nanti diajarin konsep dasarnya Bagas. Kenapa sih mesti nempatin ini di sini, ini di sini gitu. Udah pernah dapat yang kayak gitu nggak, Bagas? Belum. Nah, itu juga salah satu mata kuliah di FTI juga. Nanti seperti itu. Kita ajarin gitu loh konsepnya. Jadi kan kalau bikin sesuatu kan harus ada teorinya juga ya. Konsep dasarnya seperti apa gitu. Nah, itu. Kalau ini kan kayaknya ngikut dari yang ada aja ya, Bagas ya. Sempat bikin nggak yang tadi, yang dicontohin? Itu sih. Cuman ngikut aja tadi. Iya, ngikut. Apa itunya Bagins? Kayak gitu itu. Oh, ini udah bagus nih. Ini kamu bikin, ini halaman pertamanya ya? Iya. Kan kalau bikin sih. Ini juga baru ini. Baru bikin. Oh, ya. Iya. Jadi ini kalau boleh saya kasih lihat. Ini udah ya Bagas ya? Ada lagi yang mau dikasih lihat mungkin? Yang mana? Nggak. Nggak ada sih, cuman ini doang. Oh, itu. Baru satu halaman ya? Iya. Iya sih. Udah bagus kok, Bagas? Tinggal latihan aja. Malah kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mendalami UI, UX itu bisa nyari kerja gitu ya. Freelance aja UI, UX. Nah, itu juga bisa. Ada mahasiswa kita juga yang seperti itu. Ada yang mau ditanya enggak, Bagas? Paling saya juga lagi belajar prototyping juga sih. Oh, belajar prototyping ya. Jadi kalau saya boleh cerita ya, kalau bikin UI, UX itu harus ada kayak, kita sebutnya biasanya wireframe. Iya. Iya kan? Ngumpulin ide-idenya dulu. Kamu pakai kertas yang berwarna-warni itu enggak gitu. Tapi itu biasanya kalau kita offline ya. Nanti kalau online juga bisa. Jadi ngumpulin ide. Kayak misalnya gini kan, biasanya kalau bikin aplikasi, ini aplikasi berita bola ya? Iya. Nah, itu di aplikasi itu harus ada apa aja gitu. Nah, kayak gini kan, boleh diperbesar enggak ini? Diperbesar. Kayak ntar menu-nya ada apa aja. Itu apa? Menu-nya. Diperbesar. Di-zoom deh. Di-zoom in. Supaya kebaca tulisannya. Nah, ke atasnya coba lihat. Yang atasnya. Lagi. Atasnya. Nah, itu. Jadi dalam suatu aplikasi itu mesti mau apa sih? Ada booking. Tuh, ini kan bagus marketplace. Nah, ini kan kalau kamu kan desain-desain aja kan. Oh, saya maunya ada booking, ada marketplace gitu kan. Iya kan? Tapi kalau kita, nanti kita, apa, ajarkan gitu loh. Oh, kalau misalnya ini harus ada apa-apa aja gitu. Nah, itu ada ilmunya di belakang itu gitu. Kalau ini kan karena desain aja. Oke. Oke, saya mungkin kasih lihat beberapa desain dari mahasiswa di FTI ya. Saya boleh stop dulu ya. Agak lama ini. Sebentar ya. Nah, ini salah satu proyek dari teman-teman di FTI. Nah, seperti ini. Jadi, bikin aplikasi. Ini sih jualan pempek gitu ya. Ini salah satu proyeknya gitu. Jadi dibikinkan salah satu setiap-tiap halaman gitu. Beda. Nah, kebetulan ada mahasiswa yang rajin banget ya. Nih ya. Saya belum lihat. Nih. Jadi. Nah, ini. Ini bikin website apa? Jual beli mobil. Nah, ini kan kalau buat sendiri lumayan nih. Gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat. Itu ya. Di kiri nih. Lihat. Frame-nya banyak banget. Jual beli mobil. Ini dia bikinnya sih website. Tapi ada yang aplikasinya juga. Di handphone. Ini satu-satu nih dikerjain sama dia. Yang namanya hobi ya. Jadi, nggak berasa. Iya, benar. Iya kan? Bagus. Kalau udah desain. Kalau udah hobinya desainnya begini. Ini banyak nih. Ada berapa. Jadi, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi, dari hobi. Desain. Seperti ini. Oke. Ada yang mau share lagi? Prodi DKV. Nggak juga sih. Jadi, kita di FTI itu kan ada tiga prodi. Prodi teleinformatika, sisi informasi. Sama yang baru. Bisnis data analisis. Nanti di tiga prodi itu akan dapat pelajaran seperti ini. Jadi, kalau DKV mungkin ada juga lebih ini. Tapi, sebagian dari, adalah dapat untuk desain seperti ini. Yang beberapa bukan isanya ya. Ada ilmunya di belakangnya itu. Yang kita nanti akan bisa bagikan ke teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke perbanas. Bagus. Itu sih. Ada yang mau share lagi? Buat lihat. Bagus kan kelihatan tuh. Ternyata Bagus sudah lebih canggih. Sudah canggih bikinnya, walaupun masih ini ya, maksudnya, bikin sendiri aja ya Bagus ya. Enak nih kalau Bagus misalnya udah dapat ilmunya gimana, ngedesainnya dengan baik, apa segala macem kan lebih enak lagi gitu. Jadi, ada dasarnya gitu. Kita tunggu Bagus di ekspert ya, Mis. Kita tunggu Bagus. Bagus sudah ini belum? Bagus kelas berapa? Tiga. Udah daftar di mana? Udah daftar di perbanas belum? Belum. Supaya tunggu Bagus tinggal di mana? Di Jakarta, Utara. Oh, Jakarta. Bagus di Jakarta. Diatar di perbanas nggak? Belum sih, belum. Kita tunggu di perbanas kalau gitu. Kita tunggu kita sambut di FTI ya, Mis. Bagus. Iya, benar. Nanti ketemu dengan saya. Saya salah satu dosen di FTI. Oke, siapa lagi? Yuk, yang nanya yuk. Agung, Maura. Atar yuk, Atar. Atar sudah selesai belum, Atar? Belum, Kak. Atar. Belum. Ada kesusahan nggak, Atar? Ada yang mau ditanya. Putus-putus. Suaranya putus-putus, Atar. Agung, Agung nih di Bandung. Agung udah selesai? Atau mau kasih lihat desainnya? Agung. Ya, ya. Siap, Pak. Atar, ya. Tapi saya agak kesulitan untuk penelitnya. Misalnya saya biasanya pakai ilustrator. Oh, malah pakai ilustrator. Kalau ini sebenarnya, kalau udah biasa pakai Photoshop, pakai ilustrator, harusnya lebih gampang sih. Karena Figma ini lebih simple sebenarnya daripada ada Photoshop. Seperti itu. Oke. Farid? Farid mungkin, Farid? Ada yang mau diperlihatkan? Mau di-share? Oke. Masih ada yang masuk juga ya. Jadi yang lagi on proses, Atar ya, bisanya? Atar, Atar lagi on proses. Nanti ngasih lihat pengguna Atar berarti. Gak apa-apa. Gak perlu ragu, Ricardo. Saya ada beberapa portfolio, tapi saya ragu katanya. Iya, boleh dong, lihat. Saya aja gak apa-apa. Coba di-share screen. Iya. Iya. Iya, mungkin ini kali mis ya. Kalau untuk yang percetakan-percetakan atau digital printing, mungkin dengan ukuran misalnya kayak billboards, pandu, gitu. Oh, iya. Betul. Mungkin ini gak cocok ya. Ini Figma ini gak cocok ya. Mungkin dengan Corel ataupun dengan software lain lah. Tapi intinya memang masing-masing punya itu tadi ya. Punya tujuan tertentu dan fungsinya ada masing-masing lah ya. Ini tuh kali ya, Bu Adel. Tapi ada ukurannya juga kok, Pak, sebenarnya? Kan kalau di... Sama sih sebenarnya bisa bikin ada ukurannya. Kalau misalnya ini saya share screen dulu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin... Ini ya saya bikin baru di bawahnya mungkin frame. Gitu. Nah, tinggal pilih aja kan. Kalau misalnya pun, Milihnya sih memang misalnya bisa A4. Tapi kan ininya bisa disesuaiin. Gitu. Itu sih. Tinggal sesuaiin mau ukurannya gimana. Oke. Kemudian... Eh, chatnya. Siapa yang nanya lagi? Ayo, Ricardo mana? Farid nanya. Ada di sana kalau ini. Nanti kita lihat ya, Farid. Ini Ricardo mana nih? Katanya mau share. Ya, Ricardo mana? Katanya mau share. Portfolionya. Lihat dong. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Aduh, siang loh, Ricardo. Aduh, siang. Aduh, jam 12. Jam 12. Jam 12 malah bisa. Boleh minta masukannya? Iya. Iya, boleh. Boleh minta masukannya? Boleh, boleh. Portfolio, nanti ya. Iya, boleh. Lo maaf ya, Bu. Lo nggak on camp. Iya, nggak apa-apa. Share screen aja, boleh. Tapi ada beberapa yang ada inspirasi gitu sih punya orang gitu. Cuman baru awal-awalnya gitu yang kayak gini. Ricardo kalau sudah apa? Mahasiswa baru. Maaf ada suara. Karena dekat rumah, rumah dekat masjid. Si. terima kasih 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 jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih